Lomba Yel-Yel mengawali Lomba Jambore PKK, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Kabupaten Giyanyar. Lomba yang diikuti oleh tujuh kejamatan ini cukup banyak mengundang penonton. Dan Yel-Yel yang menyampaikan 10 program pokok PKK ini disajikan dalam kemasan yang cukup menarik. Seperti inilah kemeriahan saat ibu-ibu PKK di Kabupaten Giyanyar beradu keterampilan serangkaian Jambore PKK, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Kabupaten Giyanyar. Ketua tipi PKK Kabupaten Giyanyar Nyonya Adnyani Mayasra menuturkan, selain Lomba Yel-Yel dalam Lomba Jambore PKK ini juga diadakan Lomba Kur PKK, yang juga diikuti oleh anggota PKK di tujuh kejamatan dilaksanakan juga Lomba Taterias yang diikuti oleh 70 peserta dari PKK Desa Tolurase Kabupaten Giyanyar. Lomba ini dikelar sebagai upaya menambah wawasan pengetahuan sekaligus untuk memotivasi para kader dalam menggerakkan keluarga, untuk terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera. Dengan mengikuti Lomba, diharapkan para kader PKK kembali diingatkan apa saja 10 program pokok PKK, sehingga nantinya mampu memberikan peminan dan penyuluan pada masyarakat, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan di keluarga. Kesempatan tersebut juga digunakan Nyonya Suriat Nyanyi Mayasra untuk berpamitan pada seluruh anggota PKK semua. Pihak yang mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota PKK, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa atau kelurahan, karena telah mau bekerja keras sehingga semua program PKK dapat melaksana dengan baik. Bahkan selama dirinya menjabat sebagai ketua tipi PKK Kabupaten Giyanyar, banyak prestasi yang telah diraih, baik di tingkat provinsi dan nasional. PKK Kabupaten Giyanyar, 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 Sementara itu Wakil Bupaten Giyanyar, Madai Mayasra, usai membuka lomba tersebut mengatakan, sangat senang melihat semangat yang ditunjukkan ibu-ibu PKK. Meski sempat digunakan rojan, namun tetap semangat mengikuti lomba. Wabuk Mayasra mengingatkan lomba ini jangan diartikan sebagai sebuah kegiatan sesaat saja. Namun apa yang tersirat dalam 10 program pokok PKK dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. PKK Kabupaten Giyanyar, PKK Kabupaten Giyanyar, PKK Kabupaten Giyanyar, mengikut kehanap. Mau tidak mau, KDC masih adil. Pada kesempatan tersebut, Wabuk Mayasra sangat mengharapkan peran serta ibu-ibu sebagai ujung tombak di masyarakat, agar selalu melaporkan setiap kejadian yang ada di desanya. Seperti ada masalah kakak miskin, Giziburu, KDRT, dan lain-lain, agar segera melaporkan pada dinas atau instasi terkait, agar segera bisa ditindaklanjuti. Bumas Gianyar melaporkan.